Hai uh belam gimana Mas Habib menurut Mas Habib sosok mbaik seperti apa selama yang Mas Habib ini selama yang Mas Habib tahu mbaik seperti apa kenapa kenapa misalnya untuk membimbing Mas Habib itu gimana kan Mas Habib yang paling dekat dengan beliau ya yang membimbing keluar Tante Alam yang luar kan kelihatan suruh sholat suruh apa yang dalamnya seperti apa pengalamannya pengalaman Hai mana ya hai 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 maksudnya istilahnya bisa Hai pas ada masalah gitu langsung tahu atau beliau tahu atau gimana biar tahu biasanya kalau ada masalah biar tahu Hai nggak usah ngomong itu tahu bedanya Hai ini ini kau gini kita biasanya gitu Hai seru muntah hai 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 berarti ditinggal di sini berapa tahu Mas Habib dari awal hai 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 dari awal disini Hai kalau dari awal yang tetap disini yang mulai dua ribu kenapa ya 2004 2004nya aku baru-baru lulus kuliah tetap disini tapi sebelumnya itu itu ceritanya saya ceritanya gimana kok bisa disini Hai kan dulu kalau ditolong aku Hai kan mondok disana sih hiburan sini kan mulainya itu 2007 berikut disana sini ya punnya habis balik lagi nggak telah aku tapi ada ada hubungan keluarga dengan baik kebetulan Hai kebetulan ponanya Hai itu mas ponanya Mbak Mudi itu dinikahi mas terlalu mas aku lama aku pun juga ke sini yang menurut IPA itu ya gitu Hai namanya ya kan mas nikah terus saya suruh ke sini itu tahun 98 enggak sampai sini 2004-2014 ya gimana disini enggak merasa bosan atau gimana enggak apa yang membuat tidak bosan jadi enggak tahu Hai kan intinya disini kau lho nyari ilmu gitu loh ya itu apa mungkin nih selanjutnya dari segi apa selanjutnya yang yang mungkin itu dianukan untuk masyarakat umum selanjutnya selalu bicara apa bila-bila-bila gitu ya mbak ya Hai enggak suruh kalau intinya disini itu ya disuruh pelajar usaha reka-rekaiannya untuk mengenal Allah itu berusaha rekaian tapi tahu ya misalkan orang-orang ke sini istilahnya bawa masalah masing-masing gitu tangkapnya membah gimana nih Apakah eh apa dibuat seperti apa ya Hai semacam orang tidak tersinggungan istilahnya seakan-akan didi kita nunggu sana tapi nah nggak tersinggung biasanya semua tanya-mana masalah ini masalah itu masalah itulah itu bisa juga masalahnya apa ekonomi atau rumah tangga atau apa ya bisnis itu Oh gitu banyak ya tapi setelahnya sama bayi solusinya langsung selalu menjadah atau Hai terbayar yang berkaji nabi namanya gimana kalau 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 ada solusi itu semacam ada istihara itu Hai yang paling baik tidak tidak suka pada selama disini Hai orang malas biasanya Hai malas-malas sama malas kerja masih berasal mas mucata ya malas kerja ya malas Hai betul-betul paling-paling tidak suka ya Hai yang enggak kan gilangnya enggak ada senang ini gak senang gitu cuma cara aneh gimana cara menyampaikan bahwa enggak sendiri dan biasanya pakai sindiran orang lain yang di enggak langsung ditegur enggak tapi kita paham ya apa maksudnya ya kalau tapi kalau enggak Hai enggak sering disini juga nggak paham biasanya kalau itu nyindir saya itu enggak paham ini kalau tamu yang jarang kesini itu kalau disindir itu enggak paham biasanya tapi kalau udah sering kesini Mbah ngomongin orang biasanya orangnya itu kesindir enggak langsung kamu harus gini-gini enggak langsung kebetulan Hai nolot ya Hai ini kalau misalkan Hai mbae tidak ada gimana gantinya itu siapa masih belum Hai sebelum tahu nantinya siapa masih belum tahu Hai tapi pernah nggak isalnya ngasih pesan-pesan gitu ke kita Hai biasanya udah kalau pasnya waduh aku kan enggak enggak lama di dunia ini itu pernah gimana ah ya perasaan Mas Abi bisa Eng någontingsa siapa gitu kan enggak tahu gitu hai 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 Agu hai 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 yu hai 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 Hai